Hai everyone, selamat siang semuanya Teman-teman, jadi aku mau ngebahas tentang self love Kadang-kadang teman-teman aku itu nanya Hai selo, apa kabar? Hai selo, how are you? I say, I'm good, always happy Sometimes they confuse Kadang-kadang mereka bingung Kenapa kamu bisa bilang kamu always happy? Itu tidak masuk akal, it's not make sense I don't believe you Mereka tidak peduli ketika aku menjawab I'm good and always happy Oke, kita akan membahas ini ya teman-teman Oke, sebelum melakukan lanjutin videonya Don't forget to like, share, subscribe, and comment And see you on next video Anyway teman-teman, ketika kalian mendengar kata self love Atau mencintai diri sendiri Apa yang terpikir olehmu? Apakah istilah tersebut terdengar seperti narsis? Ternyata bukan begitu loh Self love adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita Bahkan, mencintai diri sendiri juga dibutuhkan Untuk menghadapi dunia kerja yang tak mudah dilalui setiap harinya Oke, sebelum kita membahas kelanjutan Apa sih itu self love? Jadi aku ingin menjelaskan ke teman-teman ya Mengutip Brian BHV Research Foundation Arti dari self love adalah apresiasi pada diri sendiri Perasaan ini tumbuh dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan fisik kita Psikologis dan spiritual Mencintai diri sendiri berarti kamu menghargai kesejahteraan dan kebahagiaan kamu sendiri Mencintai diri sendiri bisa menghindarkanmu dari menjadi people pleaser Artinya, self love membuat kamu tahu batasan-batasan yang sehat untuk diri kamu sendiri Selain itu, kamu bisa semakin merasa vorosful dalam karir Dan lebih merasa semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada Beberapa contoh umum dari self love adalah Berpikir baik pada diri sendiri Tidak menghakimi diri secara negatif Percaya pada kemampuan diri Menjaga kesehatan fisik dan mental Memaapkan diri jika melakukan kesalahan Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya Oke, tunjukkan cara menumbuhkan self love Oke, menurut definisi aku Yang pertama adalah menjadi mindful Seseorang yang mindful adalah orang yang tahu apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan inginkan Hal ini, menurut psikologi today adalah modal penting untuk bisa menumbuhkan kecintaan pada diri sendiri Adalah dengan mindfulness Kamu akan lebih mengetahui keinginan diri Dan tidak sering terpengaruh oleh keinginan orang lain yang dibebankan kepadamu Yang kedua adalah terapkan self care Self care adalah merawat diri sendiri Selalu penuhi kebutuhan dasarmu karena ini sangat penting Selalu tidur yang cukup Makan yang sehat, olahraga, dan jalin hubungan sosial yang baik Dan yang ketiga adalah tentukan batasan Kamu akan bisa mencintai diri sendiri lebih lagi jika tahu kapan harus mengatakan tidak Jangan sampai selalu mengiakan permintaan atau kehendak orang lain Sampai mengorbankan kesehatan diri sendiri Baik secara fisik maupun mental Yang keempat adalah memaafkan diri Untuk menumbuhkan self love Ingat bahwa kamu adalah manusia Yang bisa saja melakukan kesalahan Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri Dan anggap kesalahan sebagai kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi Yang kelima adalah menemukan tujuan dalam hidup Mengetahui tujuan dalam hidup Akan dapat membuatmu lebih mudah belajar untuk mencintai diri sendiri Pasalnya Kamu akan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ketika keberhasilan-keberhasilan kecil yang membawamu semakin dekat dengan hal itu Kamu bisa dapat menghargai dan merasa bangga pada diri sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton